Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Jadi, hari minggu ini kan saya switch sama Pak Ari ya Jadi saya ngajar Jarkomdat 2 kelas Nah, di kelas yang pagi tadi ada beberapa isu Jadi materi penting di akhir itu mepet waktu selesai Jadi, di pertemuan kali ini saya akan ubah sedikit strateginya Jadinya materi-materi awal akan banyak saya skip Dan fokus ke materi akhir Kalau kalian ingin tahu penjelasan lebih detail di materi-materi awal Kalian nanti lihat rekaman Jarkomdat yang pagi Nanti teman-teman Jarkomdat yang pagi Kalau ingin tahu lebih jauh topik yang nggak sempat dibahas di pagi Kita akan bahas di sesi ini Jadi, bagian akhirnya tadi ada banyak yang belum sempat dibahas Oke Oleh karena itu juga saya akan bagi sesi ini menjadi Apa namanya Dua sesi utama saja 20 menit pertama Oh ya, kita nanti akan Maaf ya, kita mundur 10 menit lagi ya Menjelang makan siang ya Karena makan siang juga kan ya Nggak ada kelas berikutnya 20 menit pertama akan saya gunakan untuk mereview Kalau ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan dari kalian tentang topik Pekan 1, pekan 2, atau pekan 3 Saya persilahkan Nanti saksisanya kita akan bahas Topik pada pekan 4 ini Begitu mengenai network client Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Sampai kemarin Quiz misalkan Worksheet 1, 2, 3 Worksheet 1, 2 sudah dirilis juga ya Kunci jawabannya Atau contoh solusinya Worksheet 3 mungkin in progress Mungkin itu satu saja Saya mungkin akan menyampaikan pesan dari ASDOS Tolong jangan Jangan dikerjakan pada saat hari Jumat saja ya Worksheet itu ya Mulai worksheet 3 Sampai ke belakang Sampai nanti case study dan seterusnya Itu bukan tugas yang bisa dikerjakan dalam sekali duduk Satu hari gitu Jadi harus dicicil Itulah makanya ada Durasi 5 hari untuk mengerjakan Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Sampai minggu ini? Sampai minggu ini? Learning question Yang biasanya Selalu Saya siapkan Di setiap pekan Sebetulnya untuk membantu kalian Fokus Begitu Belajar Bagian mana sih yang perlu saya pelajari lebih dalam Begitu kan Supaya bisa Sesuai dengan target Pembelajaran pada pekan tersebut Nah ini untuk Pekan keempat Mudah-mudahan dari dua pertanyaan ini Sebetulnya ini dua pertanyaan yang sama Throughout the semester Jadi untuk semua topik pertanyaan tetap sama Cuma memang perlu dikaitkan dengan topik spesifik Jadi kayak di pekan ini Karena kita belajar IP address Pertanyaannya adalah Sama seperti yang Saya tanyakan di pekan-pekan sebelumnya Dan pekan-pekan yang akan datang Yaitu pertama Mengapa internet saya bermasalah? Dan yang kedua Bagaimana Kominfo Kementerian Kominfo Bisa menyensor website-website yang tidak diinginkan oleh pemerintah Caranya gimana? Tapi Tolong kaitkan Kedua pertanyaan ini dengan Konsep di network layer Tentang alamat IP Oke ini 20 menit pertama Saya mau kasih kesempatan Kalau ada yang mau nyoba Jawab Satu atau dua Satu di antara dua pertanyaan ini Saya persilahkan On me Supaya bisa kerekam dan bisa didengerin sama teman-teman kalian yang lain Ada yang mau nyoba? Mengapa internet saya bermasalah? Dikaitkan dengan IP address? Mengapa? Bagaimana Kominfo menyensor website yang tidak diinginkan pemerintah? Kaitkan juga dengan IP address Silahkan Silahkan kalau ada yang mau coba Ada yang mau coba? Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan Kaitannya dengan DNS Kaitannya dengan HTTP Kaitannya dengan Struktur internet Begitu kan Coba sekarang Kaitannya dengan IP address Apa yang bisa kita Ketahui Dari sini Ada yang mau nyoba enggak nih? Mengapa internet saya bermasalah ya? Ada hubungannya dengan alamat IP enggak ya? Kalian Sudah ke Fasilkom kan? Sekarang kan sudah Ada yang Pernah mengalami Masalah Ketika Misalkan konek ke wifi hotspot Ui gitu Ada yang pernah kena masalah enggak? Mungkin ada yang Mau cerita Kira-kira ada hubungannya enggak ya Dengan Dengan pembahasan kita di kelas Nah Kita naik talk layer ini Oke Siapa nih? Aman Sekarang kayaknya infrastrukturnya udah makin oke ya Ada yang pernah enggak bisa konek wifi? Atau mungkin yang lebih tepatnya adalah Konek wifi tapi enggak bisa mengakses internet Ada yang pernah alamin enggak? Konek sih wifi-nya Tapi enggak bisa akses internet Ada enggak? Kayaknya enggak ada sekarang ya Sekarang udah canggih soalnya Salah satu problem yang mungkin muncul Oh ada Coba Oke Kalau di rumah Kamu bisa Ini enggak? Ngayetin enggak? Kalau di rumah Misalkan ya Michael Belum bayar tagihan Terus kamu enggak bisa akses internet Itu apa yang terjadi sih sebenarnya? IP-nya di blok dari sananya Oke Yang lain ada yang punya pendapat lain Atau misalnya punya possibility yang lain Kalau belum bayar ini gitu ya Bayar tagihan bulanan gitu Terus kamu kan enggak bisa akses internet ya Itu sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya? Coba Ada yang punya pendapat lain Coba Sanki boleh On mic lah Di akur rekam lah Ini enggak ada benar yang salah Ini pertanyaan pemicu Jadi enggak ada masalah Jawabannya apapun Silahkan Assalamualaikum Kalau misalnya dari saya Kemungkinan karena portnya ditutup semua Terima kasih Oke Yang lain ada Yang lain Kira-kira kalau di rumah Terus belum bayar tagihan Pasti enggak bisa akses internet Apa sebetulnya yang terjadi Ketika hal itu Ketika kejadian itu Kalian alami Enggak bisa akses internet Karena belum bayar Jelasin sebetulnya ya Karena belum bayar internet Terus gimana Itu nyambung Itu nyambung dengan pembahasan kita Ini Apa namanya Minggu ini Ada yang mau coba Enggak ada Oh ada Silahkan Oke Bisma bisa on mic Biar kakak kam Gimana tuh maksudnya tuh Jadi pas kita Rumah kita itu Ngakukan request tuh Ke vendornya Yang dimana itu Dapetin Akses internet Nah dari vendornya itu Nolak gitu Oke Terima kasih Ini enggak akan saya jawab Langsung sekarang ya Tapi tolong kalian pikirin ya Itu pertanyaan bagus Dari Mikhail tadi Kira-kira Sebetulnya Kalau kita belum bayar tagihan Ke Provider Penyedia Siapapun itu Indihome Kah Misalkan atau Telkomsel Atau siapapun itu Apa sih yang mereka lakukan Ke kita Sehingga kita Tidak bisa menghasilin internet Nah itu Nyamunan topik ini Silahkan di Apa namanya Di resapi Satu pekan Sampai ketemu Jawaban yang menurut kalian Paling masuk akal Lanjut kita ya Nah di topik ini Sebetulnya Akan dibagi dua ya Kenungan saya Memanaj waktunya Agak Pas ya Jadi bagian pertama Dari kuliah pada hari ini Akan membahas mengenai Prinsip Prinsip Network layer Layer komunikasi Di network Bagian yang kedua Rada teknikal Mengenai Mekanisme Pengalokasian Pembagian Penentuan Alamat IP Nah yang bagian dua ini Rada penting banget nih Saya berharap Bisa kebahas semua Dan gak ke skip Jadi karena itu Bagian pertama Mau saya coba percepat Jadi Ada beberapa hal Yang mau kita bahas Dalam konsep Prinsip Prinsip Apa namanya Layer komunikasi Pada network Yang pertama Yang mesti Difahami Adalah service model Yang kedua Adalah Mengenai Function Dari Network layer ini Mungkin sebelum Ke service model Ke function dulu Ini yang lebih mudah Karena Di bab satu Sudah sempat muncul Istilahnya Oke Jadi Ada dua Ada dua Function Dari network layer Sebelum Sebelum ke function Kita refresh lagi Lapisan komunikasi Apa namanya Pada jaringan komputer Yang kita pelajari Di kulir ini Itu kan Kita mulai Di bab dua Sebetulnya Itu layer Layar paling atas Layer paling luar Sebentar ya Kita mulai dari Yang paling luar Layer apa? Yang paling luar Atau yang paling atas Kalau nomor itu Paling bawah Tapi Posisinya Paling luar Layer apa nih? Yang kita bahas Di minggu kedua App Application layer Itu paling atas ya Makanya judul Textbook kita kan Top down approach ya Jadi mulai dari atas Ke bawah Tapi app ini Sebetulnya nomornya Paling buncit Paling bawah Nomornya Secara nomor Jadi paling luar Jadi mulai di dalam Paling tengah Nomor satu Dua Tiga Empat Lima Paling luar Bawahnya kita udah Belajari juga Transport layer Sekarang nih Kita yang berikutnya Layer Yang setelah Transport layer Sebut sebagai Network layer Network layer Kita akan pelajari Dalam tiga pekan Jadi nanti pekan berikutnya Link layer Pekan terakhir Sebelum UTS Link layer Sebetulnya ada layer Paling bawah lagi Nama physical Tapi gak akan Dibahas Karena ini Gak dalam konteks Fakultas ilmu komputer Mungkin alat elektro Belajar Analogi yang sering kita Gunakan adalah Mengirimkan paket Atau transportasi Kalau application layer Itu adalah Kalian itu sendiri Kalian online shop Atau kalian Customer online shop Memesan paket Terus Paket tersebut Akan dikirim Via kurir Pasti memilih kurir Transport layer Itu adalah Modanya Atau kurirnya Moda transportasi Atau kurir Mungkin kalau kurir JNE JNT Dan sebagainya Atau kalau dalam konteks Moda transportasi Mungkin mobil Motor Kereta Pesawat Kalau network layer Ini Adalah jalannya Jalan Rayanya Jalan rayanya Maka protokol-protokol Yang terkait Dengan network layer Ini adalah Potongan jalan Jalan Literally jalan Nah Ada dua fungsi Yang dibahas Sering dibahas Dalam konteks network layer Fungsi yang pertama Namanya Routing Sama satu lagi Fungsi forwarding Coba Dalam konteks ini Ada yang bersedia Elaborate On mic Bedanya apa ya Routing Versus Forwarding Boleh Kalian coba Analogikan dengan Skenario ini Yang Online shop Atau dengan Transportasi Boleh Kira-kira Penjelasan Sederhananya Gimana Routing Versus Forwarding Ada yang mau On mic Elaborate Coba Ini Sekali lagi nih Gak ada Benar-benar Salah Silahkan Kalau ada yang mau coba Will be helpful Ayo Bedanya Routing Dan Forwarding Itu apa Silahkan Saya boleh menjawab Pak Silahkan Kalau Forwarding Itu mungkin Misalkan Ada suatu kurir JNN Misalkan Dari Jakarta Ke Surabaya Nah Forwarding Itu Fungsinya Misalkan Ada di Suatu Traffic light Ada 4 jalan Forwarding Itu Nentuin Jalan mana Yang harus Di Pilih Kalau Routing Mungkin Lebih tepatnya Gambar Keseluruhan Dari Jakarta Ke Surabaya Oke Terima kasih Bisma Jadi Kalau Routing Itu Routing Routenya Mau kemana Routenya Kalau Jakarta Ke Surabaya Routenya Lewat mana Aja Mau lewat Pantai Utara Atau Mau lewat Pantai Selatan Rute Umumnya Tapi Kalau Udah Forwarding Nanti Udah Lebih Spesifik Kamu Dari Jakarta Ke Saya Belum Pernah Lewat Jalan Raya Jakarta Bekasi Bekasi Karawang Karawang Cikampek Terus Di Cikampek Kamu berubah Pikiran Kayaknya Saya Kan Pilihannya Dua Lalu di Cikampek Lurus Ke Cirebon Nanti lewat Jalur Utara Ke bawah Ke Bandung Lewat nanti Jalur Selatan Gitu kan Nah Decision Untuk melakukan Forwarding Itu di situ Di Cikampek Nanti Yang satu Ke atas Yang satu Ke bawah Kalau Dari Cikampek Ternyata Memutuskan Bawah Ke Bandung Berarti nanti Rutenya berubah Lewat Jalur Selatan Sekarang Tapi mungkin Juga Naik lagi Ke atas Karena kan Bahwa Cikampek Bandung Terus di Bandung Berubah pikiran lagi Ke Jalur Utara aja deh Dari Bandung kemana Ada yang pernah Mudik naik Naik mobil Ke Jawa Dari Bandung Bisa ke Tasik Ciamis Banjar Jogja Cilacap Jogja Selatan Atau dari Bandung Bisa lagi naik ke atas Bandung Sumedang Kuningan Cirebon Balik lagi Ke Jalur Utara Atau udah Nyampe Tasik Laut Selatan Cilacap Berubah pikiran Saya mau ke atas deh Kemana tuh Prokerto ya Prokerto Tas lagi ke Nah itu Konteks Forwarding Dan routing Jadi memang Kalau routing Routing itu Makronya gitu ya Kalau forwarding Mikro Di setiap Persimpangan Jalan Dia mau lewat Persimpangan itu Di Lewat kemana Oke Terima kasih Nah itu adalah Dua fungsi yang terjadi Pada Network Lake Maka itu memang Terkait dengan jalan banget ya Jadi yang kita bahas adalah Terkait dengan jalan Ini roadnya Dimana paket itu akan Berjalan atau dilewatkan Atau dikir Apa Melewati jalan untuk pengiriman Maka itu pula yang akan dibahas disini Protokol-protokol apa Yang Digunakan Sebetulnya Protokol utamanya Cuma satu Pada Network Layer Namanya protokolnya apa Protokol Protokol utama Di Network Layer ini Cuma satu Sebenarnya Nama protokolnya apa Semua orang pasti tahu Apa nama protokol Ingat ya IP pak IP Internet ya IP kepanjangnya Dari Internet Protokol Jadi Internet itu adalah protokol Yang digunakan Di Linker Lake Kurang lebih kayak gitu Dan IP itu Atau Internet protokol itu Memiliki service model yang spesifik Jalan raya Pengiriman Network itu Punya service Service-nya Kayak gimana Nah ini kita bahas Ini penting untuk dibahas Kalau 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 ditanya Service-service itu kayak gimana sih Waktu kemarin-kemarin tuh Transport Layer sama Application Layer Kayaknya kita udah sempat ngebahas dikit ya Mengenai service model Service model itu kayak gimana Contohnya Di sebelumnya deh Di Transport Layer Service model di Transport Layer Antara dua protokol utama Ada yang mau review lagi gak Apa perbedaan utama antara Layanan yang diberikan oleh Protokol TCP gitu Satu Versus protokol UDP Itu dua protokol yang berbeda Menyediakan Layanan atau service model yang berbeda Dua-duanya Ada yang mau review dikit Apa beda Service model TCP Versus UDP Sebelumnya Coba ingat-ingat lagi kemarin Ada yang mau Coba share Ini mungkin saya kasih Kelu dikit nih Contoh-contoh service model tuh kayak gini Nah Mungkin review lagi yang kemarin Yang transport layer TCP Versus UDP Gimana ada yang mau Gimana Arya Mau on make gak biar kerekam nih Service modelnya apa TCP dan UDP Service modelnya apa Ya Pak Yang saya masih ingat Pak Secara teori itu Kalau misalnya TCP itu Dia lebih aman gitu Pak Daripada UDP Terus Kalau TCP itu secara Pak Dia tuh kayak ngasih nomor paket gitu Pak Di setiap paket data yang dikirim Pak Supaya Kalau UDP enggak Pak Oke supaya apa tuh dinomorin Supaya Lebih aman Nanti ada tuh hintnya disitu Coba dinomorin supaya apa Kamu kalau ngenomorin Komik dinomorin ya 1,2,3,4 Biar apa Ya apapun itu Kalau dinomorin tuh buat apa tuh Ya betul Terima kasih Supaya Supaya ngurut ya Supaya ngurut Nah itu contoh service model Contoh service model Satu contoh service model yang Membedakan antara TCP dan UDP Gitu ya Dia ngasih service Layanannya tuh ngurut gitu ya Yang nyampe Paket nyampe yang ngurut Tapi kalau UDP enggak Enggak ngurut juga Enggak apa-apa gitu Enggak ada urusan Nah itu contoh service model Pertanyaan penting sebetulnya Karena yang akan kita bahas disini Adalah network layer Internet Menurut kalian Internet itu Service modelnya kayak gimana Itu yang lebih penting Sebetulnya Nah yang menarik sebetulnya Ketika lihat di slide berikutnya Di dunia ini Arsitektur jaringan itu Enggak cuma internet ya Ada banyak Tapi yang paling lazim Dan paling banyak digunakan Itu internet Mengapa? Karena ada kaitannya Dengan service model yang dia gunakan Service modelnya internet itu Best effort Apa sih bahasa sederhana Dari best effort itu? Bahasa lain dari best effort adalah Internet itu tidak menjamin Apa-apa Tidak menjamin Ketersediaan bandwidth Tidak menjamin Bahwa paketnya Tidak akan ada yang hilang Tidak menjamin Kalau paket nyampe Nyang murut Tidak menjamin juga Paketnya nyampe Dengan cepat Tidak ada jaminan tuh Internet Tidak ada jaminan apa-apa Maka coba kita lihat Kita bandingkan Jadi Apa sih sebetulnya Yang dilakukan TCP? TCP kan Moda transportasinya Terus dia harus menggunakan Jalan raya internet Si internet ini Service modelnya begini Gini Gitu ya Tidak ada garanti apa-apa Jadi TCP versus UDP Apa yang dilakukan? Kamu kebayang nggak? Apa yang sebetulnya Yang diimplementasikan Di protokol TCP versus UDP itu? TCP kan menjamin Menjamin ini ya Menjamin ngurut Menjamin tidak ada paket yang hilang Coba kita bahas satu-satu Jadi sebetulnya Yang dilakukan TCP itu apa ya? Kan jalan rayanya Tidak menjamin paketnya Tidak hilang Kan jalan rayanya Tidak menjamin paketnya Nyampe berurutan Jadi yang dilakukan oleh TCP Sebetulnya apa? Kira-kira apa sih? Betul Yang dilakukan TCP Dia implement Beberapa layanan Yang tidak disediakan oleh internet Terbayang ya Internet itu jalan raya Tapi ternyata TCP melihat Kok jalan rayanya Apa namanya Kayak hutan rimba aja Ugal-ugalan gitu Pengendaranya ugal-ugalan Jadi si TCP Mengimplementasikan beberapa fitur Di mode transportasinya dia Sekarang kalau mobil Mobilnya pakai kaca peluru gitu Karena mobilnya harus jalan di peperangan Begitu dan sebagainya Salah satu yang diimplementasikan adalah Ini gitu ya Oh oke Kita harus Guaranteed delivery Supaya paketnya pasti nyampe Tapi si TCP itu juga Sebetulnya tidak menjamin paketnya nyampe Tapi apa yang dilakukan TCP Dia nggak bisa menjamin paketnya nyampe Karena jalan rayanya juga Ugal-ugalan gitu Kalau ada paket yang lewat situ Pasti hilang Ada kemungkinan hilang gitu Jadi sebetulnya yang dilakukan TCP apa Dalam konteks Paket loss ini Kirim ulang pak Kirim ulang Dia tidak bisa menjamin paketnya sampai Tapi dia bisa Oke kalau hilang Saya kirim ulang aja Begitu terus Sampai paketnya benar-benar Diterima di tujuan Itu pun yang dilakukan oleh TCP dalam konteks In order Dinomorin nama dia Dia tahu kalau misalkan Internet itu Tidak menjamin paket yang dikirim Nyampe nya berurutan Dan dia juga tidak bisa menjamin Kalau paket yang nyampe itu akan ngurut Jadi dengan menomori Apa yang dilakukan nama dia Apa yang dilakukan sama TCP Apa yang dilakukan sama TCP Dalam konteks dinomorin Nomorin kan ya Apakah dengan cara dinomorin Nyampainya ngurut Atau enggak Apa yang dilakukan sama TCP Sehingga bisa Mentik begitu ya Ini service order ini Service model in order delivery Yang pake nomor sequence itu Itu gimana tuh Kan nyampe nya kan belum tentu Kan nyampe lewat internet juga Nyampe nya belum tentu ngurut Jadi nomor itu fungsinya Buat apa nih TCP itu melakukan apa nih Kamu deh Kamu ngenomorin barang gitu ya Apa namanya Mau pindahan rumah Mau pindahan rumah Kan Kan pindahan rumah Let's say ini Di Indonesia jarang ya Pindah rumah sendiri ya Eh enggak Pindah rumah juga bisa nyuruh orang kan Terus orang Naruh barang-barangnya itu Di Box gitu ya Mobil box Atau mobil pickup Anda random aja Ditaruh sama dia kan Kalian nomorin tuh Supaya apa tuh Ya bener ini Helga jawab Kalau udah nyampe Bisa diurutin lagi Kan dinomorin Supaya bisa diurutin lagi Nah jadi inti dari TCP adalah Dia implement banyak fitur Karena dia menyadari nih Bahwa jalan raya ini Sangat berbahaya Bahaya nih Ini benar-benar bahaya Ya udah Saya implement safety features Sehingga Nggak semua memang bisa digaranti Bandwidth dan timing itu Nggak pernah bisa digaranti Tapi at least loss Packet loss Dan in order delivery Bisa dia tangani Nah bagaimana dengan UDP Literally UDP Nggak melakukan apa-apa gitu kan Ya udah lah Kita ikut aja Dia tidak mengimplement Sikan safety feature apa-apa Ya udah Kita hajar aja lah Pokoknya internet kayak gitu ya Kita ikuti aja lah Kita hajar aja Jalan Ilang-ilang gitu Berantakan-berantakan Pokoknya kita hajar aja Nah itu yang dilakukan sama UDP Oh ini Gerardus jawab Tapi kamu jawabnya Direct message Coba di-post ulang ke Everyone ya Biar everyone bisa baca Jawaban kamu Cukup Komprehensif Ini kalian pada Kebiasaan nge-chat DM ya Nah terima kasih Nah itu beberapa Jadi ketika kita bahas Transport layer Transport layer itu Moda transportasi Dia adapt Dengan apa yang terjadi Dengan jalan raya Ya dia coba mengamankan Sepisanya Nah bisa nggak Implementasinya Nggak di layer itu Bisa Implementasinya di layer Yang lebih atas Boleh Misalkan Ini kan TCP sudah Sudah implement Safety feature gitu ya Tapi konsekuensi dari Konsekuensi dari Safety features tersebut TCP ini Kendaraannya Lemot Lambat Karena birokrasinya Kebanyakan Jalan satu meter Cek Jalan satu meter Cek lagi Cek lagi Berhenti lagi Berhenti Kebanyakan berhentinya Jadinya lama UDP nggak UDP hajar-hajar aja Tapi ada banyak Safety feature Yang tidak diimplementasikan Cuma cepat tuh Nah Boleh nggak Nggak diimplementasinya Di situ Boleh Di level atasnya lagi Di level application layer Contohnya HTTP 3 HTTP 3 Itu dia Punya Safety feature Yang dimiliki oleh TCP Tapi pakenya UDP Jadi ibaratnya Safety feature Yang tidak diimplementasikan Di transport layer Diimplementasikan Di application layer Tapi ini semua Pada intinya adalah Digunakan Karena internet itu Memang seperti itu Best effort Tidak ada Pikiran macam-macam Oke hajar Kira-kira Kira-kira Apa nih Hikmah dibalik Apa hikmah dibalik Best effortnya internet Coba ada yang Kepikiran Loh kok Begitu banget ya Internet ya Kenapa tidak Kenapa internet Tidak Meregulate themselves Supaya lebih Lebih teratur Dan lain sebagainya Lebih Complicated sedikit Lebih canggih sedikit Tidak Best effort aja Ada yang bisa Kepikiran sesuatu Hikmahnya apa sih Kenapa internet itu Layanannya itu Kayak Tidak peduli Saya tidak peduli Best effort aja Apa nih Trade offnya Kalau kita ingin Menyediakan layanan Yang best effort Seperti internet Best effort itu Nanti konsekuensinya Lebih simple Hidupnya simple Terus Tidak ribet Dan lain sebagainya On the other hand Lawan dari Best effort ini Berarti Harus optimize Sistemnya optimize Complex Complicated Kira-kira Kebayang gak Pro dan consnya Best effort Semacam internet Sama kebalikannya Kalau misalkan Dia mesti optimize Complex Begitu ya Canggih Itu kira-kira Arahnya kemana Implikasinya Atau dengan kata lain Bagaimana kalau Ada orang Ingin mengimplementasikan Internet Tapi gak pakai Best effort service Pakai yang optimize Secure Teratur Tertib Dan sebagainya Lambat Pak Lambat Satu lagi ya Pak Lambat ke performance Satu lagi ya Pak Ada satu lagi Sistem yang canggih Versus sistem yang sederhana Lambat Ya Jelas Itu pasti ya Performance Semakin canggih Semakin kompleks Semakin complicated Pasti lambat lah Birokrasi Semua Satu lagi Ada Satu lagi Aspek yang Mahal Betul Cos Akan sangat mahal Mengimplementasikan Nah inilah Kenapa It's hard to argue It's success of best effort service Ini udah The best that We can have Begitu Ini juga bisa kalian refleksikan Ke Kehidupan manusia Sejujurnya Saya baru kebayang Ini ketika pandemi Kemarin Sebelum pandemi Sebelum pandemi Orang yang sukses Atau kalian Kita sebagai manusia Itu kan Diharapkan Well planned Teratur Punya target Rencana-rencana Masa depan Rencana satu tahun Dua tahun Tiga tahun Rencana satu minggu Dua minggu Satu bulan Tiga bulan Nesem bulan Target Nesem bulanan Target Tiga bulanan Ada pandemi apa Hubar Bubar semua Nggak bisa tuh Rencana hancur Semua berantakan Artinya apa Pandemi kemarin Itu memaksa kita Memaksa manusia Untuk hidup dengan Pendekatan best effort service Nggak usah overthinking Masa depan Kayak gimana Sekarang aja Jalani kayak gimana Besok kita lihat Apa yang terjadi Kalau perlu kita berubah Berubah Kalau kita tetap Dengan rencana awal Ya kita stick Dengan rencana awal Itu pandemi Itu mengajarkan Kita ini Dan Seperti yang disampaikan Di slide ini It's hard to argue It's success of best effort service Iya Saya menyadari itu Jadi sekarang Kayaknya Kita mesti Mengonsider Kehidupan Model UDP Ketimbang model TCP Yang penuh Birokrasi Kita perlu Mengonsider Kehidupan Dengan protokol-protokol Yang sederhana Less complicated Murah Dan sebagainya Nah ini ide Dan internet Memang seperti itu Ada pertanyaan Sini Ada topik network Net neutrality Di kuliah Di kelas sebelumnya Tidak dibahas Karena saya kehabisan waktu Kita coba bahas sedikit Network neutrality Ada yang pernah dengar gak? Mungkin ada yang Pernah Ini Dengar Dan bisa jelasin Sedikit Apa sih Makna dari Kenapa ada istilah Network neutrality Dan pengen dengar Istilah ini Tapi kan sesuatu Tidak ada Oh boleh Silahkan Silahkan Menjawab Silahkan Apa network Network neutrality Sepengetahuan saya Network neutrality Itu Basically Semua Company Yang menyediakan Service-service Yang berhubungan Internet itu Harus Mengetreat Semua orang Di internet Secara equal Jadi kayak Gak boleh ada yang Ngeblok Misalnya ada orang Mau gak akses Skype Skype atau Zoom Itu gak boleh ada yang Ngeblok Akses tersebut Seperti itu Terima kasih Nah ini Ini menariknya Jadi Ngeblok Web Itu tuh Boleh gak Blokir web ini Gak boleh Akses tersebut Ini tuh Boleh gak Ini pake logika Yang sama ya Dengan kita Menggunakan jalan raya Public Public road Jalan raya Public Kita gak bisa Mobil gak boleh Lewat situ Motor gak boleh Lewat situ Disini cuma Boleh lewat Sepeda Atau Sepeda merek Polygon aja Yang boleh lewat Sini Mobil merek Innova aja Yang boleh lewat Sini Mobil BMW aja Yang lewat Sini Yang lain gak Boleh Nah itu contoh Network 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 Ya Jalan raya kita Tidak Network 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 Hanya boleh Yang ganjil Hanya boleh Yang genap Hanya boleh Yang diisi Lebih dari Tiga Gak boleh Beca lewat Apa lagi Harus Bayar Kalau lewat Sini harus Bayar Nah ini Adalah Contoh Contoh Roadway Railway Atau Jalan yang Tidak Netra Internet Itu di awal Dibangun dengan Prinsip Dan kesadaran Bahwa ini Harus Netral Tidak Boleh Ada Aspek-aspek Ekonomi Sosial Dan lain sebagainya Yang membatasi Jadi Base effort Tadi Itu kaitannya Gak cuma Sekedar Rimba Raya Untuk Ngirim paket Dan menerima paket Tapi Berhidup Dengan Prinsip-prinsip Apapun Itu boleh Gitu Di internet Harusnya Itu yang dimaksud Network 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 Ini Ada Kaitannya Dengan Lebih Ke Aspek Sosial Aspek Ekonomi Misalkan Contoh Yang paling Sering Digunakan Itu Blokir Blokir Di negara kita Website Ini Diblokir Itu masuk Dalam Aspek Network Network Atau Throttling Throttling Kayak Misalkan Kalau Kalian Akses Website Kalian Menyadarnya Kalau Kalian Akses Website Tertentu Dari Indonesia Itu Lemot Itu Kemungkinan Terjadi Throttling Jadi Paket-paket Yang lewat Yang ditujukan Ketujuan Tertentu Sama ISP Lokal Itu Jalannya Disquiz Disempit Disempitin Jadi Lambat Paket Yang lewat Sini Itu Tidak Memenuhi Prinsip Network Neutrality Itu Sekilas Jadi Topik Network Neutrality Ini Sering Menjadi Bahan Perbincangan Di Seluruh Dunia Apakah Kita Harus Stick To Neutrality Yang Sudah Dicepuskan Di Awal Ataukah Setiap Negara Setiap Pengelola Jaringan Berhak Memberikan Aturan Restriksi Yang Mereka Mau Terhadap Jaringan Yang Kurang Lebih Kayak Gitu Topik Topik Ini Sekilas Saja Ini At least Dua Hal Atau Tiga Hal Yang Menjadi Prinsip Dasar No Blocking No Blocking No Throttling No Pay Prioritization Prioritization Nggak Nggak Boleh Kalau Bayar Lebih Mahal Jadi Lebih Cepet Yang Lewat Sini Kalau Bayar Kalau Nggak Mau Bayar Nggak Boleh Lewat Sini Atau Kamu Nggak Boleh Lewat Sini Karena Kamu Begini Atau Kamu Boleh Kesini Tapi Pelan Kalau Yang Lain Boleh Kencang Ini adalah Prinsip -prinsip Yang Berkentangan Dengan Prinsip Net Oke Sampai Situ Dulu Kita Cuma Makan Waktu Sedikit 40 Menit Untuk Topik Awal Jadi Kita Punya Banyak Waktu Untuk Topik Dua Ada Pertanyaan Itu Ide Prinsip Dalam Konteks Network Laying Sekarang Kita Masuk Ke Topik Yang Lebih Teknis Dan Spesifik Yaitu Tentang Internet Protokol Internet Protokol Dan Spesifik Lagi Lebih Spesifik Lagi Kita Bahas Alamat IP Alamat IP IP Adres Oke Sebelum Kesitu Seperti Biasa Setiap Perkuliahan Itu Ketika Kita Bahas Protokol Pasti Bahas Header Begitu Headernya Internet Itu Atau Header IP Itu Ada Berapa Baris 5 3 4 5 Baris Boleh 6 Tapi Kadang-kadang Defaultnya Cuma 5 Baris 5 Baris Kali Ini Berapa 4 Byte Berarti Total 20 Byte Selalu 20 Byte Secara Umum Mungkin Nambah 1 Baris Jadi 24 Byte Tapi Defaultnya 20 Byte Sebetulnya Ini Bisa Kalian Cek Lagi Isinya Komponen Masing-masing Isinya Apa Tapi Saya Fokus Ke bagian Ini Ada Informasi Ini Yang Sangat Penting Dan Akan Kita Bahas Ternyata Headernya IP Itu Membutuhkan IP Address Source Dan IP Address Destination Supaya Dia Bisa Bekerja Dengan Baik Maka Kita Akan Fokus IP Address Nah Kita Oke Jadi IP Address Itu Apa IP Address Itu Sama Seperti Alamat Yang Lain Alamat IP Itu Sama Seperti Alamat Yang Lain Misalkan Alamat Rumah Sama Alamat Rumah Itu Harus Bersifat Unik Betul Nggak Alamat Itu Harus Bersifat Unik Apa Yang Terjadi Kalau Alamat Tidak Unik Kalau Ada Dua Atau Lebih Rumah Yang Punya Alamat Yang Sama Apa Yang Terjadi Itu Juga Yang Terjadi Kalau Ada Dua Atau Lebih Komputer Yang Punya Alamat IP Yang Sama Betul Nyasar Kirim paket Paketnya Kemana Sama Itu ide Yang Mendasar Jadi Prinsip Pertama Yang Harus Kalian Fahami Bahwa IP Address Itu Harus Unik Harus Unik Antara Satu Dengan Yang Harus Unik Tapi Nanti Ada Istilah Yang Perlu Kita Fahami Ada Istilah Alamat Public Dan Alamat Private Itu Agak Sedikit Berbeda Asumsi Yang Saya Jelaskan Tadi Bahwa Setiap Komputer Harus Memiliki Alamat Yang Unik Itu Sebetulnya Refer Ke Alamat IP Public Public IP Address Bukan Ke Private Kalau Private Boleh Sama Tapi Itu Minggu Depan Pas Bahas N-AT Kita Bahas Alamat IP Itu 32 Bit Tapi Biasanya Ditulis Dalam Bentuk Per 8 Bit 8 Bit Titik 8 Bit Titik 8 Bit Titik Makanya 223 Titik 1 Titik 1 Titik 1 Sebelum Titik Itu 8 8 Bit Total Panj 32 Bit Aslinya Kan Dalam Binary Tapi Karena Tidak Tidak Readable Sama Manusia Jadinya Ditulis Dalam Format Desimal Format Kayak Gini Nah Modelnya Kayak Gini 223 111 Sebetulnya Penulisannya Kayak Gini Dalam Binary Jadi Prasyarat Memahami Materi Ini Dengan Baik Adalah Kalian Harus Sudah Diluar Kepala Konversi Dari Binary Ke Desimal Desimal Ke Binary At least Kamu Paham Aja Mungkin Take Some Time Untuk Nge-convert Itu Tapi Paham Cara Konversi Atau Ya Pakai Kalkulator Binary To Desimal To Binary Tidak ada Masalah Kan Jar Komdat Kan Bebas Open All Kuisnya Juga UTS Was Juga Open Tapi Tapi Harus Paham Konversi Binary Desimal Desimal Ke Binary Itu Essential BCD Garis Miring X Mungkin Pernah Lihat ya Format Kayak Gitu 192 68 0 27 Pernah Belajar Lebih Detail Lebih Teknik Ada Format Seperti Ini Dan Format Ini Dinamakan SIDR Dan Format SIDR Ini Ada Maknanya Dan Ada Akan Sangat Membantu Ketika Kita Mempelajari Proses Subneting Dan Pengalokasian Alamat IT Oke Paham ya Dari Sini Dulu Sekarang Sekarang Kita Lanjut Jadi Pertanyaannya Selalu Jadi Apa Garis Miring Itu Apa Perhatikan Bagian Kalau Sebelumnya Kalian Tahu IP Address Itu Cuma Sampai Sini Aja Sekarang Kita Belajar Bagian Terakhir Garis Miring Something Garis Miring Something Dari Sebuah SIDR Format Itu Sering Disebut Sebagai Subnet Mask Ini Adalah Subnet Mask Jadi Jadi Dalam Format SIDR Biasanya Kita Nulis Alamat IP Dan Subnet Mask Paham ya Maknanya Apa Itu kan Yang Lebih Penting Maknanya Apa Subnet Mask Itu Maknanya Ada Banyak Makna Yang Bisa Kita Deraif Dari Subnet Mask Tapi Kita Satu-satu Makna Pertama Alamat IP Ini 32 Bit Itu Secara Umum Dibagi Menjadi Dua Bagian Bagian Pertama Disebut Dengan Subnet Part Atau Sering Juga Disebut Sebagai Subnet ID Atau Net ID Dan Bagian Kedua Yang Disebut Sebagai Host Part Atau Sering Juga Disebut Sebagai Host ID Subnet Part Ini Menunjukkan Apa Subnet Part Ini Menunjukkan Alamat Kompleks Jadi Komplek Kompleks Komplek Network Itu kan Terdiri Dari Beberapa Device Jadi Kayak Komplek Perumahan Kalau Kalian Bayangkan Dalam Satu Komplek Perumahan Itu Pasti Ada Beberapa Rumah Perumahan Kurang Lepan Apartemen Kalian Mungkin Ada Yang Ngekos Di Apartemen Margonda Residence Misalkan Apartemen Margonda Residence Itu Bisa Terdiri Dari Beberapa Gedung Benar Ya Beberapa Gedung Beberapa Tower Tower A B C Margonda Residence Bahkan Dua Ada Margonda Residence I Margonda Residence II Terus Terdiri Beberapa Lantai Tiap Lantai Ada Kamar Nah Subnet Part Ini Merpresentasikan Kompleks Tersebut Komplek Apartemen Jadi Apartemen Margonda Residence Itu Punya Alamat Jalan Margonda Raya Nomor Sekian Alamat Apartemen Tapi Kalau Kalian Mau Ngirim Surat Buat Teman Kalian Yang Ngekos Disitu Kira-kira Kalau Hanya Ditulis Alamat Apartemen Nya Sampai Nggak Surat Nulisnya Cuma Jalan Margonda Raya Nomor Sekian Sudah That's it Dan Anak Itu Tinggal Di Apartemen Margonda Residence Sampai Sampai Paket Paket Atau Ada Seseorang Kirim Surat Ke Saya Dan Nulis Alamat Saya Adalah Universitas Indonesia Kampus Baru IDPOK Sampai Nggak Surat Saya Alamat Kantor Saya Di Universitas Indonesia Kampus Baru IDPOK Tapi kalau ada orang nulis surat ke saya dengan alamat kayak gitu Nyampe enggak Kira-kira Enggak kan ya Kurang lengkap kan ya Kurang lengkap alamat Nah Ini adalah alamat Kompleks Apartemen Atau kompleks Bangunan itu Dan Host ID Host ID nih ya Host ID Ini menunjukkan Alamat yang spesifik Begitu Ke Yang bersangkutan Bayang ya Jadi kalau ada alamat Lengkap Nulisnya kayak gini Ini tuh bagian ini Nulis alamat Misalkan Tujuannya ke saya ya Kan Setiap orang Atau setiap komputer Punya alamat yang unik Maka alamat saya adalah Bagian ininya adalah Kayak Kampus Baru Ui Depok Kampus Baru Ui Depok Pak Rektor Alamat juga Kampus Baru Ui Depok Pak Dekan Alamat juga Kampus Baru Ui Depok Dosen visif Dosen teknik Alamat juga Kampus Baru Ui Depok Tapi Saya punya alamat Yang khusus Let's say Fakultas Ilmu Komputer Gedung C Lantai 3 Ruang Sekian Itu bagian Kalau kamu Gunakan alamat Sampai sini aja Nggak akan nyampe Kalau Sampai Lengkap Sampai belakang Nyampe Bayang ya Itu satu yang bisa kita Derive informasi dari Subnet part Versus host part Ada lagi Ada yang bisa kita Derive Host part ini Host part ini Akan menunjukkan Jumlah alamat Yang mungkin ada Di situ Host part ini Akan menunjukkan Jumlah orang Atau jumlah Usable address Yang bisa digunakan Di kompleks Apartemen tersebut Ya atau Kita bisa tahu Ada berapa kamar Di apartemen itu Bagaimana cara taunya Lihat Subnet mask ini Kan Menggambarkan Subnet part Kalau Subnet masknya 23 Berarti Subnet partnya Ada 23 Kalau Subnet partnya 23 Host partnya Ada berapa Subnet partnya Subnet masknya 23 Host partnya Ada berapa Selisihnya Ada berapa Host partnya Berapa bit Maksudnya Berapa 9 Tuh Ada 9 bit Ini pertanyaan Ini Sebenarnya Simple Kira-kira Dalam konteks binary Kalau ada 9 bit Ada berapa Kemungkinan Alamat Yang mungkin Ada di situ Betul 2 pangkat 9 Jadi Dari sini Kita bisa tahu Oh Ada 2 pangkat 9 Kamar Di apartemen Wargo Dari sini Misalkan Sampai sini Pak izin bertanya Itu 9 bit Dari mana ya Pak 9 bit Dari mana Ini kan total Panjangnya 32 bit Subnet Subnet mask Subnet mask Menggambarkan Panjang Subnet Jadi Kira-kira Panjang Subnet 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 partnya Panjangnya 23 Nah Kalau subnet part Panjangnya 23 Berarti host part Panjangnya 9 Karena 29 32 Oke Lalu kalau 2 pangkat 9 Tahu dari 2 pangkat Berapanya Gimana ya Pak Kenapa 2 pangkat 9 Kan 9 ini Yang dimaksud 9 Adalah 9 bit 9 bit 9 bit 9 bit Angka binary Ada berapa Kemungkinan Ada berapa Possibility Angka Dari 9 bit Angka binary Oh baik Pak 2 pangkat 9 Berarti ada 2 pangkat 9 Host Yang mungkin Ada di situ Oke Paham ya Tapi ini Notes Dua pangkat 9 Memang Iya ada pangkat 9 Tapi Dari 2 pangkat 9 Alamat Sebenarnya bukan host ya Alamat Jadi alamatnya Ada 2 pangkat 9 Ada 2 alamat Yang gak boleh digunakan Yaitu alamat Alamat paling awal Alamat pertama Akan digunakan Sebagai Network address Alamat kompleksnya Itu sendiri Dan alamat yang terakhir Akan digunakan Untuk broadcast address Jadi Technically Jumlah alamat Yang tersedia Pada case ini Bukan 2 pangkat 9 Tapi 2 pangkat 9 Dikurang Dan selalu Seperti itu Dua ini Reserve Ibaratnya gitu ya Satu buat Network address Satu buat Broadcast address Sampai sini dulu Ada pertanyaan Ada pertanyaan Sampai sini Oke ya Kita Interpret Interpretasi Satu-satu Sedikit-sedikit Sudah Sampai sini Format seeder Dan maknanya Apa Jadi Ternyata Dari format ini Kita bisa tahu Banyak hal Banyak informasi Lanjut Ada istilah Subnet Sekarang Istilah Subnet Jadi Misalkan Saya punya Satu alamat Dengan format Seeder Kayak gini Ini adalah Alamatnya UI Specifically Langsung aja Kita bilang Ini adalah Kampus baru IDepok Karena Salemba Beda lagi Alamatnya Kampus baru Tapi ini Belum lengkap Alamatnya Belum lengkap Oke kita tahu sih Dari alamat ini Kita bisa tahu Ada berapa Dosen yang Tinggal Atau Ada berapa Orang yang tinggal Di kampus baru Kita bisa tahu ya Kan kita punya Cospark Tapi masalahnya Ini belum lengkap Nah Kadang-kadang Untuk membagi-bagi Alamat Alamat IP Yang segelondongan Tadi Itu kan Ibaratnya UI belinya Gelondongan Dari ASP Makanya gitu Dia beli Terus Mau dibagi-bagi Ke masing-masing Dosen Dan mahasiswa Yang tinggal Di situ Di kampus baru IDepok Biasanya UI gak membagikannya Secara langsung Tapi dia dibagikan Ke fakultas dulu Kita bagi-bagi Tiap fakultas Oke Dari segelondongan Besar ini Segelondongan Besar IP address Dibagi-bagi Jadi gelondongan Yang lebih kecil Buat FISIP Buat Fasilkom Buat Teknik Buat FIB Buat MIPA Baru nanti Fasilkom Ngebagi-bagiin Satu-satu Ke dosen Yang tinggi Dosen Fasilkom Masa Fasilkom Nah Gelondongan Yang lebih kecil Itu sering disebut Sebagai subnet Kalau di topologi Subnet itu Digambarkan Dari Island Yang warnanya Biom muda Itu adalah subnet Jadi ini Terdiri dari Tiga subnet Satu Dua Tiga Dia punya Tiga subnet Nah Tiga subnet ini Masing-masing Akan memiliki Alamatnya lagi Alamatnya Masing-masing Setelah dibagi-bagikan Tadi UI punya Alamat Besar Kayak gini Alamatnya Alamatnya Besar Dibagi jadi Tiga alamat Kecil Masing-masing Dari mereka Dari mereka Akan mendapatkan Alamat Dengan format Yang sama Tujuan dari kuliah kita Pada pertemuan Kali ini adalah Bagaimana cara Membagi-bagi Pertama Membagi-bagi Dari alamat Besar Ke alamat Subnet Yang lebih kecil Yang kedua Membagi-bagi lagi Dari alamat Subnet ini Ke masing-masing Orang Itu kurang lebih Kayak gitu Ide nya kuliah kita Kada pertemuan Ketika berubah Dari alamat Besar Ke alamat Yang lebih kecil Apa yang berubah Subnet Mas Pasti berubah Apalagi yang berubah Bagaimana cara Merubahnya Adakah aturan Yang perlu kita Pertimbangkan Ketika kita melakukan Itu yang akan kita Pelajari Tes dulu Previa Ada berapa Subnet Digambarin Ada berapa Subnet Pada topologi Coba Coba-coba Ada Ada apa Ayo Di Dihitung aja Ada berapa Subnet Tiga Ada yang lain Ada berapa Subnet Subnet Ingat tadi Subnet itu Island 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 Pulau-pulau Yang warnanya Biru muda Ada berapa Pulau Biru muda Ada 6 Ada 6 Subnet Ini Subnet yang Pertama Ini Subnet yang Kedua Ini Subnet yang Yang ketiga Ini Subnet yang Keempat Ini Subnet yang Kelima Ini Subnet yang Keenam Ada 6 Bisa ya Tentuin Kalau ada Topologi Terus kamu Diminta Mana aja Yang disebut Sebagai Subnet Tadi kan Di slide Sebelumnya Dibilang Katanya Ilangin Device-nya Katanya Ilangin Device-nya Lihat Kulaunya Itu adalah Subnet Maka Ini adalah Subnet Ada pertanyaan Oke ya 6 Setuju ya Ada Satu hal lagi Yang perlu Diperhatikan Ketika kita Sudah Menentukan Subnet Apa Beda Subnet Nomor Satu Dengan Nomor Dua Apa Beda Utama Beda Bukan Dalam Konteks Angka Dan Dalam Konteks Ini Kelihatan Tampak 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 Subnet Satu Sama Subnet Dua Bedanya Jumlah Kaliannya Bagaimana Jumlah Kalian Tiga dan empat Itu mungkin nambah gak sih Alamatnya Udah gak mungkin nambah ya Mentok ya Cuma dua aja kan Cuma dua 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 Bagaimana dengan subnet nomor satu Saat ini sih dia ada Empat ya Ada empat alamat ya Satu Dua Tiga Empat Ada empat alamat kan Saat ini sih empat Mungkin nambah gak Untuk subnet satu Mungkin banget nambah ya Terus disini ada komputer lagi Nambah lah ya Nambah terus dan seterusnya Tapi subnet dua Tiga dan empat itu gak mungkin nambah Udah ya cuma dua aja Karena connectnya begitu aja Cuma punya dua Satu dan satu Anggota Nah ini ketika kalian ingin Membagi-bagi alamat Membagi-bagi gelondongan alamat Ataupun membagi-bagi alamat Ke subnet Perlu difikirkan bahwa Ada beberapa subnet Yang numbers Numbersnya fix Jumlah anggota Subnetnya fix Tapi ada Subnet Subnet-subnet tertentu Yang jumlahnya gak fix Bisa nambah Bisa berkurang Mungkin bisa bertambah Mungkin bisa berkurang Artinya apa? Ketika kalian melakukan Pembagian alamat Atau pengalokasian alamat Kalian diminta Membaginya adalah Supaya Se-efisien mungkin Bukan se-adil mungkin Tapi se-efisien mungkin Kayak gini Ini kan alamatnya cuma dua Kalau kalian kasih seratus Kasih seratus ke situ Yang 98 lagi tuh Gak pernah akan bisa dipakai kan Karena dia cuma pakai dua Artinya Mubazir kan Ngapain ngasih dia seratus Orang dia gak akan pernah bertambah Kok cuma butuhnya dua Tapi kalau ngasih Subnet yang ini empat Karena kamu melihat Itu kan butuhnya cuma empat Empat ya Satu, dua, tiga, empat Jadi udah kasih empat Nah ini adalah kesalahan yang keliru Kenapa? Karena mungkin saja Ada tambahan Apa yang terjadi? Kalau misalkan Subnet yang nomor satu ini Saya kasih alokasi empat Kemudian ada komputer baru Atau laptop baru Terhubung ke jaringan Subnet tersebut Apa yang terjadi? Kalau dia tidak mendapatkan alamat IP Apa konsekuensinya? Si ini nih Iya, gak bisa terhubung Gak bisa ngirim paket Gak bisa menerima paket Begitu kan? Tidak punya alamat Nah Ini adalah hal-hal yang perlu kalian Pertimbangkan Ketika nanti kalian melakukan Pembagian alamat Pertanyaan selesai Selalu ya Setiap alamat Pasti punya Ini apa istilahnya? SIDER Alamat dalam format SIDER Selalu seperti ini Ini bukan pembagian alamat yang ideal Ini baru contoh subnet aja Nanti kita akan bahas lebih datang Tadi kan kita sudah bahas subnet mask Yang garis miring itu Garis miring 25 Garis miring 18 Garis miring 16 Itu kan kita tahu ya Sudah belajar ya Itu adalah subnet mask Artinya adalah Subnet part Dari sebuah alamat IP Oke Kira-kira ada yang Kebayang gak itu Si subnet itu dipakai buat apa? Nah itu mungkin Slide ini ingin bilang gitu Subnet itu tuh dipakai buat apa? Subnet mask itu Kalau kalian punya sebuah alamat Dan alamatnya dalam format SIDER Kalian akan bisa melakukan filtering Ini kayak Pak Pos nih Pak Pos Ada yang tahu gak sih Pak Pos tuh Atau ya Mungkin pernah punya kenalan kurir gitu JNE gitu Atau mungkin Saudaranya pemilik JNE JNT dan sebagainya PT Pos Ketika mereka nerima paket Dari orang Saya mau ngirim paket Saya mau ngirim paket Yang dilakukan berikutnya apa? Atau mungkin kalian bisa nebak Apa yang dilakukan berikutnya sama Sama pegawainya Pegawai JNE Dan nerima paket tuh semua Ngumpul Semua kan ditumpuk menjadi satu kan Datang ke kantor JNE Ini paketnya Timbang Alamatnya Udah Ya disortir kan Nah Subnet mask ini fungsinya untuk Men-sortir Oh bagaimana cara men-sortir Oke kita lihat Misalkan ada paket Dengan alamat tujuan 192-001 192-001 Dan dia Punya subnet mask Garis main 16 Ini ada disana Garis main 16 Jadi kayak gitu ya 920-001 16 Kayak gini Dari informasi ini Pak pos di internet Itu bisa tahu Ini Ada di Harus dikirim ke subnet yang mana Caranya gimana? Jadi si subnet mask itu Caranya adalah dengan Melakukan end operation Antara alamat IP Sebuah paket Dengan subnet masknya Jadi alamat IPnya 192-001 Di end 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 done ya Done End Di end Dengan subnet masknya Dari mana pak itu 255-255-00 Dari subnet mask 16 ini Jadi kalau Subnet mask Format seedernya 16 Artinya Subnet mask Dia 16 bit pertama Nilainya 1 Dan 16 bit Sisanya Nilainya 0 Kalau misalkan Subnet masknya 24 Ya lakukan aja Seperti itu 24 bit pertama Dari subnet mask Itu adalah 1 Sisanya 0 Ya Kalau 8 bit Isinya 1 Semua itu 255 Jadi Angkanya itu Paling enak 255-255-255 Nah Masalahnya disini adalah Bagaimana Operasi End Tadi Bisa mendapatkan Alamat Network Address Kita lihat Kalau kita melakukan End Antara Alamat 192001 Dengan Subnet masknya Ingat Sesuatu yang Di end dengan 1 Itu nilainya Tetap Sesuatu yang Di end dengan 0 Hasilnya 0 Maka 16 bit Pertama Akan tetap 16 bit Terakhir akan 0 Berarti Kita tahu Kalau Paket dengan Tujuan 192001 16 Itu Berada di Kompleks Apartemen Dengan alamat 192001 16 Alamatnya disini Jadi Kalau ada paket Paket yang lain Misalkan 192011 192014 192017 Semua itu Pasti berada Di kompleks Apartemen ini Tahu dari mana Kan bisa Saya end Dengan Subnet masknya Pasti Pasti Didapatkan 192001 Jadi itu Kesti Sortir Oh ini Ternyata Untuk 192001 Kumpulin Jadi Satu Itu Fungsi Subnet mask Benar ya Lanjut Kita Nah Terakhir Eh Kita kan Mulai 10 menit Jadi Kita masih Punya Berapa Setengah jam Nah Ini penting Sekarang Itu Informasi Mengenai Subnet mask Sekarang yang Lebih penting Terakhir Topik terakhir Oke pak Kita sudah belajar Format seeder Kita Tahu Ada Subnet part Host part Atau Subnet ID Host ID Kemudian Kita tahu Juga ada Subnet mask Fungsi dari Subnet mask Sekarang Ke inti Dari permasalahan Bagaimana Saya membagi-bagi Alaman Bagaimana Saya membagi-bagi Alaman Saya punya Dua cara Atau ada Dua cara Secara umum Cara membagi-bagi Alaman Cara pertama Disebut sebagai Static subnetting Cara yang kedua Sebagai VLSM VLSM itu Dynamic Kira-kira Gak Static Gambaran Utamanya Gimana Satu-satu Static subnetting Itu Ibaratnya Kayak Saya punya Pizza Saya Mau Bagi pizza Ini ke Anak-anak Saya Anak saya Ada Empat Sebenarnya Anak saya Tiga Tapi ini Contoh Ada Empat Orang Anak Umurnya Beda-beda Dari yang masih Bayi Sampai yang Sudah SD Kelas 6 Nah Kira-kira Menurut Kalian Yang adil Bagaimana Bagi pizza Yang adil Menurut kalian Kalau ada Kasus Kayak gini Saya punya Pizza Saya bagi Keempat Orang Anak saya Anak saya Umurnya Beda-beda Dari yang Paling Kecil Lampai Yang paling Gede Beda-beda Umurnya Kira-kira Menurut kalian Yang paling Adil Cara bagi Ini Gimana Masing-masing Anak 1 per 4 Pizza Oke Ada yang Punya Pendapat Lain Oke Tadi Satu Ya Masing-masing Anak Dapat 1 per 4 Ada Yang Yang Pendapat Lain Yang Lebih Besar Dapat Pizza Lebih Besar Bagi Sesuai Umur Betul Itu Karena Anak Saya Yang Bayi Itu Makannya Gak Banyak Banyak Gitu Ya Kalau Saya Kasih 1 per 4 Pizza Juga Gak Abis Sama Dia Gitu Kan Tapi Anak Yang Gede Itu Kurang 1 per 4 Wah Kurang Nih Minta Lagi Nanti Sama Adek Dia Kan Ada Dua Cara Kebayang Static Subneting Itu Pendekatan Yang Pertama Kalau Saya Punya Segelondongan Alamat IP Dan Saya Punya Empat Subnet Yang Mau Saya Bagi-bagi Saya Tutup Mata Aja Dibagi Rata Bagi Rata Itu Hidup Sama Yang Kedua Tentu Saya Pertima Fasilkom Dengan Fasilkom Medium Fakultas Paling Besar Fisip Fisip Dengan F IK Gak Gak Mungkin Saya Kasih Alamat IP Yang Sama Banyak Gak Mungkin Fisip Pasti Butuh Lebih Besar Butuh Gelondongan Lebih Banyak Kenapa Orang Gedungnya Lebih Banyak Dosennya Lebih Banyak Masuhnya Lebih Banyak FIK Gedungnya Lebih Sedikit Lebih Kecil Lebih Sedikit Masuhnya Dosennya Lebih Sedikit Gak Mungkin Saya Kasih Sama Rata Saya Harus Kasih Lebih Itu Dua Penderkata Baru Abis Ini Kita Bahas Teknisnya Bagaimana Bagaimana Baginya Oke Kita Bahas Bagi Pizzanya Bagaimana Kita Bahas Mulai Dari Yang Statik Kita Lihat Saya Punya Alamat IP Begini Alamat Network Ini Subnet Masih Berapa Garis Berapa Lihat Garis Miring Berapa Harusnya Garis Miring Berapa Ya Ini Kan Gak Seeder Format Kalau Saya Tulis Nulis Dalam Format Seeder Harusnya Garis Miring Berapa Ini Alamat Yang Ini Ada Net ID Katanya Dari Sampai Sini Ini Host ID Ini Garis Miring Berapa X X Berapa Garis Miring Berapa Ayo Jangan Lawa Garis Miring Berapa 132 241 0 0 Garis Miring 16 Betul 16 Jangan Ragu 16 Tau Dari Mana 16 Karena Network ID 16 B Host ID 16 B Oke Sekarang Ceritanya Saya Mau Bagi Ini Gelondongan Besar Yang Dikasih Dari ISP Ke Saya Saya Mau Bagi Kedua Fakultas Karena Kebetulan Cuma Ada Dua Yang Mau Saya Bagi Saya Bagi Dua Apa Yang Harus Saya Lakukan Ketika Saya Membagi Menjadi Dua Lihat Baik Baik Ketika Saya Ingin Bagi Menjadi Dua Yang Saya Lakukan Adalah Saya Ambil Bit Dari Host ID Pindahin Ke Net ID Atau Ke Subnet ID Kalau Saya Baginya Dua Cuma Satu bit Yang Saya Ambil Kenapa Satu bit Karena Satu bit Binary Itu Dua Kelompok Saya Ambil Bagian Ini Satu Sekarang Dari Sini Sampai Sini Itu Adalah Subnet ID Dan Dari Sini Kesini Adalah Host ID Yang Baru Alamat Yang Baru Kalau Lebih Detail Lagi Alamat Ingat Kalau Sudah Dibagi Jadi Dua Subnet Masing Subnet Punya Alamat Berapa Alamatnya Masing Subnet Subnet Pertama Alamatnya Adalah 132 241 Lihat Titik Ini Kan Sudah Jadi Subnet ID Yang Kelompok Pertama Depannya 0 Belakangnya Enggak Ngaruh Belakangnya Seperti Pencet Tadi Jadi Rekamannya Kepotong Dua Nanti Belakangnya Tetap 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Titik 1 2 3 4 5 6 7 8 Garis Meringnya Berapa Ini kan Kebenaran Sudah Saya ambil Garis Meringnya Berapa Sekarang Awalnya 16 Saya ambil Satu To host ID Bitnya Ke Subnet ID Yes 17 Grup yang Kedua Halamatnya Gimana 1 Perhatikan 1 3 2 2 4 1 Kan Kalau Grup yang Pertama Depannya 0 Yang kedua 1 1 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 17 Coba kita convert ke dalam Desimal Jadi alamat Yang pertama Adalah 1 3 2 2 4 1 Berapa 0 Tetap ya 0 0 17 Bagaimana dengan alamat Yang kedua 1 3 2 2 4 1 Ini apa Ini berapa Ini Ini bakarnya 0 Sama Tapi Tengahnya Enggak Ini angka Apa 1 0 0 0 Berapa Ini Konversi Dari Binary Kedeksi Malin Berapa Ya Ini berapa Ya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ayo 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 Gimana Ngitungnya Ini Konversi Dari Binary Kedeksi Berapa Saya yakin 256 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7 ya 28 bukan ya 2 pangkat 7 Kenapa? Ingat nguntungnya 0 kan? 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 4 Sampai 2 pangkat 7 ya 2 pangkat 7 itu 128 Oke Jadi alamat yang kedua adalah 132 241 128 0 Oke ya Kebayang ya Ada pertanyaan Sekali latihan deh Sekali latihan Sekarang Hal yang sama Tapi saya minta tolong Kalian bagi jadi 4 Subnet Jadi 4 subnet Kalau jadi 4 subnet Bagaimana? Pakai starting Berapa bit kamu ambil dari host ID? Berapa bit kamu pindahin jadi net ID dari host ID? Kalau 4 subnet yang mau kita bagi bagi 4 Berapa bit? Berapa bit? Berapa bit kalau mau jadi 4 subnet? 2 bit Betul sekali 2 bit Betul 2 bit Jadi garis miring berapa yang baru nih sekarang? Yang baru ya Yang baru garis miring berapa? Sip Sip 18 Betul Alamat yang pertama Mestinya 132 241 4-4 nya sama ya Karena kan gak berubah kan ya 16 bit pertama gak berubah kan gitu 4-1 3-2 2-4-1 1-3-2 2-4-1 Oke Kayaknya Bit terakhirnya juga gak berubah sih Iya kan gak berubah ya Yang tengahnya yang berubah Ini gak berubah 0-0-0-0 Sama 18 Yang tengahnya berapa nih? Kalau yang subnet pertama Tengahnya berapa? Bukan tengahnya Ini yang kosong Angka berapa? Kan 2 bit ya Bagian ini nih Bagian ini fokus bagian sini Network pertama mestinya 0-0 ya 0-0 Udah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Atau kalau kita terjemahin ke desimal 0 Berarti 1, 3, 2, 2, 4, 1 0-0, 18 Yang kedua Network yang kedua Ingat 2 bit jadi 4 Berarti kan 0-0 Abis 0-0 0-1 ya 0-1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini kalau terjemahin ke Desimal berapa nih? 0-1 0-0 0-0 Ayo-ayu berapa nih? Ayo-ayu berapa nih? Betul 64 Bagaimana yang ketiga? Itu aja Fokus di 2 bit itu aja ya Fokus di 2 bit yang terakhir itu aja 1-0 1-0 2, 3, 4, 5, 6 Ini berarti 1-0 Tadi udah sih 1-2-8 Terakhir 1-1 berarti kan 1-1 1-2-3-4-5-6 Ada pertanyaan Oke ya Gampang Jadi Antara alamat Ini sampai ini Adalah member Dari subnet yang pertama Antara ini Sorry ini 0-0 ya 6-4-0 Sampai 1-2-8-0 Itu adalah Alamat yang digunakan Oleh subnet kedua Antara 1-2-8-0 Sampai 1-9-2-0 Alamat-alamat Yang boleh digunakan Oleh False Yang berada di subnet Keempat Eh sorry Ketiga Setelahnya Baru adalah Alamat-alamat Yang boleh digunakan Oleh subnet Keempat Bagaimana Ada pertanyaan Hafiz ada pertanyaan Make sense gak Ini caranya Ini baru cara pertama Nah Bagaimana cara ngurutin Alamat-alamat yang bisa dipakai Ingat Binary Ini bukan desimal Jadi jangan Pakai cara desimal Antara 0-0 Sampai 6-4-0 Itu bukan 0-0-0 1 Gak melulu begitu Tapi memang begitu sih Kalian urutin aja 0 Pakai binary Diurutin Tambahin 1 1 1 1 1 1 Tapi Yang diubah adalah Yang host partnya aja Bagian sini Gak boleh diubah-ubah Karena itu adalah Subnet ID Yang ini ke belakang Boleh kamu ubah-ubah Jadi mulai dari 0-0-0-0-0-1 0-0-0-0-0-1-0 Sehingga dari sini pertanyaan berikutnya biasanya adalah Berapakah alamat pertama dari subnet 1 Alamat pertamanya berarti adalah 1, 3, 2, 2, 4, 1, 0, 0 Betul ya? Itu alamat pertama Berapa alamat terakhirnya yang boleh digunakan oleh dia? Berapa alamat terakhirnya? Alamat terakhir dari subnetnya dia adalah berarti Kalau host ID-nya nilainya 1 semua kan ya Host ID-nya nilainya 1 semua dengan kata lain 1, 3, 2, 2, 4, 1 Nah berapa nih? Ininya 1 Ingat yang network ID-nya nggak boleh digubah-ubah Yang host ID-nya boleh 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1 Belakangnya sih 255 lah ya Nah yang tengahnya apa nih? 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Jadi 2 bit pertamanya 0, 6 bit terakhirnya 1 Pakai kalkulator aja Berapa? 63, bener ya? 63 Nah jadi ini adalah alamat pertama dan ini adalah alamat terakhir di subnet yang pertama Dan ingat 2 alamat ini nggak boleh dipakai kan? Kenapa? Alamat yang pertama dipakai buat network address Alamat yang terakhir dipakai buat broadcast address Jadi kalau ditanya network address yang mana? 1, 3, 2, 2, 4, 1, 0, 0 Broadcast addressnya berapa? 1, 3, 2, 2, 4, 1, 6, 3, 2, 5, 5 In between boleh digunakan sebagai IP address Jadi mulai dari 1, 3, 2, 2, 4, 1, 0, 1 1, 3, 2, 2, 4, 1, 0, 2 1, 3, 2, 2, 4, 1, 0, 3 2, 5, 4 Oke ada pertanyaan sampai sini Ah selesai satu topik Statik subneting Apa? Saya ini yang bertanya Pak Ya silahkan Saya masih kurang nangkep tadi yang kayak 4 subnet tiba-tiba diambil 2 digit gitu Pak Terus yang tadi kan 2 subnet ambil 1 digitnya aja Itu gimana ya Pak? Oke Eh aku sedul ini Kalau mau dilihat nanti akan ada rekaman ya Oke awalnya kan subnet ID dan host IDnya kayak gini ya 16-16 ya Net IDnya ada 16 Host IDnya ada 16 Kalau ini dimiliki oleh 1 orang 1 gelondongan Gelondongan gede gitu ya Terus mau kita bagi 2 Nah yang harus kita lakukan adalah Ditambah net IDnya Jumlah bit net IDnya ditambah Jadi pasti ngambil dari host ID Kalau ngambil 1 bit Kayak gini ya Nah diambil 1 bit kan Kalau diambil 1 bit berarti Akan ada 2 subnet Kenapa? Karena 1 bit itu kan Bisa 1 bisa 0 Nah jadi 2 tuh Kalau ngambilnya 1 bit Kalau ngambilnya 2 bit Kayak gini nih ya Nah diambil 2 bit kan Berarti akan ada 4 sekarang ya Karena 2 bit binary bisa 4 possible groups gitu ya 0 0 0 1 1 0 sama 1 1 Konsekuensinya apa? Garis miringnya berubah juga Kalau diambilnya cuma 1 Berarti dari slash 16 Berubah jadi slash 17 Tapi kalau diambilnya 2 Berarti berubah dari slash 16 Berubah jadi slash 17 Kalau diambilnya 3 gimana? Diambilnya 3 Berarti bisa berapa group nih? Kalau diambilnya 3 Ada berapa subnet? Ada berapa kemungkinan subnet? Kalau diambilnya 3 Betul sekali 8 Dan garisnya 16 Berubah jadi garis miring Berarti 16 jadi berapa? 19 ya Pak? Tuh Jadi kalau kalian mau bagi-bagi Itu paling enak memang Bagi 2 Bagi 4 Bagi 8 Bagi 16 Bagi 32 Bagi Ya itu Angka cantik binary Clear ya? Kemudian Static dulu yang static Kalau ada yang mau pertanyaan silakan Maaf Pak ingin menambahkan pertanyaan sedikit Silakan Kalau misalnya subnetnya yang diminta itu Nggak Kelipatan 2 gitu Misalnya Bukan kelipatan 2 loh Bukan kelipatan 2 Oh iya Maaf Pak Maksudnya 2 pangkat Nah sama pertanyaan Alga juga sama Kalau dibaginya Nggak 2 pangkat Gimana? Bisa Tapi yang satu jadinya Nggak kepake Kan kamu mau bagi 3 Kamu mau bagi 3 ya Kamu bagi 3 Berarti gelondongan ini Ini kan ada gelondongan besar Mau bagi 3 Kamu nggak bisa Ngebagi 3 Tapi bisa sih Kamu tetap baginya Bagi 2 Yang ini dibagi 2 lagi Yang ini dibagi 2 lagi Yang dipake cuma ini Ini Dan ini Ini nggak akan dipake Ya ini nggak dipake aja Jadi Nggak 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 dipake aja Wasted aja Kebayang ya Kebayang Pak Terima kasih Pak Karena binary begitu ya Binary begitu Bisa sih bagi 3 Silahkan Tapi yang ini jadi nggak kepake Jadi tetep aja Subnet masknya Ya tetep Cuma yang ini Jadi nggak kepake aja Kan tadi kan 4 subnet mask Yang terakhir itu Jadi nggak kepake Nanti bisa dipelajari Kita pindah ke satu topik terakhir Waktunya tinggal 5 menit lagi Di slide itu juga Dikasih contoh yang lumayan detail Di slide ya Silahkan di buku juga Cuma Tadi intro aja Intro aja Sekarang Saya mau jelasin yang Kedua Nah Kalau yang tadi itu kan dibagi rata Aja SIS Sudah bagi 4 Bagi 8 Bagi 16 Kalau sekarang Kalau sekarang Kalau sekarang Gimana nih Caranya Kalau misalkan Pake VLSM Berarti kita Nggak akan bagi rata Tapi kita akan bagi Per Jumlah yang dibutuhkan Oke Idenya begini Saya idenya dulu ya Berubah ke teknisnya Soalnya ini teknisnya Sebenarnya ada Lebih ke Ada cara yang lebih praktis Yang seharusnya dilakukan Tapi idenya begini Ingat Kalau kalian punya Satu gelondongan alamat IP Kamu cuma bisa bagi Bagi dua Bagi dua terus ya Nah Misalkan Pertama kamu bagi dua Kamu bagi dua Misalkan Angkanya Kita pake angka yang cantik juga deh Biar ini 128 kali ya Saya punya kue Ukurannya 128 Bit Kalau kamu bagi dua Berarti masing-masing kelompok Dapet 264 ya Terus kamu bagi dua lagi Kamu gak bisa bagi tiga Bagi dua lagi Masing-masing itu bagi dua Masing-masing berarti Panjangnya 32 Benar ya Habis itu Kamu bisa melakukan apa lagi Kamu bisa bagi dua lagi Masing-masing besarnya berapa 16 16 Kamu bisa bagi dua lagi Jadi ukurannya segitu ya Masing-masing berapa 8 8 Dan seterusnya Sekarang Kalau misalkan ada kasus kayak gini VLSM ini Memperhitungkan jumlah host Yang dimiliki oleh Sebuah subnet Subnet pertama pengennya 14 Subnet 2 28 Subnet 2 2 7 28 Dan seterusnya Balik lagi ke kue yang tadi Saya punya kue Ukurannya 128 Saya mau kasih kue Ke yang 4 Saya mau kasih kue yang berbeda Untuk yang ukurannya 28 Saya mau kasih kue yang berbeda Ke yang 2 Saya mau kasih yang berbeda 2 Dan 28 Beda-beda semua ukurannya Bisa nggak bisa Bisa Daripada Saya membagi Jadi berapa nih Kalau dibagi rata Mesti dibagi berapa Kalau dibagi rata Saya mesti bagi berapa Nggak dibagi 5 dong Yang pasti ya Kalau saya mau bagi rata Saya harus bagi berapa Ayo Kalau dibagi Rata Masing-masing dapat separ berapa Dibagi 5 nggak mungkin Dibagi 4 nggak mungkin Karena ada 5 Berarti yang paling mungkin Kita bagi 8 ya Benar ya 8 ya Masing-masing dapat Ini 14 Ini 28 Ini 2 Ini 7 Ini 28 Nggak dipakai Nggak dipakai Nggak dipakai Nggak efisien ya Karena yang ini cuma 2 Butuhnya Sementara Dari sini ke sini Itu ukurannya berapa Kalau 1 per 8 Itu ukurannya berapa 1 per 8 dari 1 28 Ingat tadi Sebenarnya kan 6 3 2 16 Oke ini 16 16 16 16 16 16 Nggak cukup ya Karena ini butuhnya 28 Sebenarnya cuma 2 Ini 28 Nggak bisa Jadi yang 28 ini Nggak bisa dapat 1 per 8 Nggak bisa kayak gini caranya Caranya gimana? Kamu punya ide nggak? Gimana harus saya Saya bagi-baginya Kayak gimana? Kasusnya kayak tadi Ini saya nggak Kayaknya topik ini Nggak akan saya bahas teknis Tapi lebih ke idenya aja Coba ada yang punya ide nggak? Ngebaginya gimana? Supaya masing-masing dapat Yang sesuai kebutuhan Boleh Jadi Bagiannya kan Kita bisa bagi 2 Jadi 64 Gitu ya Kalau 64 Dibagi 2 berapa? 32 ya Yang 28 Muat sini ya Muat kan? Oke Oke Muat ya Oke Kita takus itu Terus sisanya gimana? Ini masih sisa banyak nih Yang ini Kita bisa bagi 2 Oh masih kegedean nih Ini kan 32 32 Yang berikutnya 14 Kayaknya 32 Dibagi 2 16 Muat nih Nah Ini kan 16 Habis itu Kalau saya bagi lagi Jadi 2 Masih muat nggak Buat yang berikutnya? Muat ya Bagi 2 8 Muat nih Kalau 8 Bagi 2 lagi Muat Sampai muat paling kecil Jadi Ini yang akan dipakai Yang ini belum akan dipakai Ya Boleh Kalau diacak Gimana? Boleh sebenarnya Nggak harus kayak gini Ini best practice Kalau diacak Juga boleh Asal muat 128 Di sini 128 Di sini Boleh Kan muat Yang 14 Di mana? Di sini Boleh Bebas Tapi jadinya ada Fragmentation Di tengah-tengah Enaknya sih Dikogotin Nah itu Oke Itu aja deh Kayaknya Waktunya udah habis Tapi kira-kira idenya kayak Gimana dengan Subnet masknya? Oke Ini terakhir Kalau saya punya Subnet mask 18 Terus saya bagi 2 Jadi berapa sekarang Yang baru? Kalau saya bagi 2 Jadi berapa? Jadi gilis Miring berapa? Kalau dibagi 2 Ingat Beatnya ngegeser 1 kan? Oke Kalau dibagi 2 Jadi berapa? Garis miringnya 19 Betul Kalau dibagi 4 Kalau dibagi 4 Kalau ini Dari sini Dari sini Dari sini dibagi 4 20 Dibagi berapa? 8 21 Begitu aja Jadi Kue yang dapat Setengahnya Mestinya sih Jadi Garis miring 19 Yang dapat Kue Seperempatnya Harusnya sih Garis miring 20 Yang dapat Kue Seterusnya Dan seterusnya Garis miring 21 Dan seterusnya Terus Biasanya kan Pertanyaan berikutnya IP Ya udah Kalau alokasinya Kayak gini Berarti Dari sini Sampai sini Milik Subnet 1 Dari sini Sampai sini Milik Subnet ini Dan seterusnya Kalau diurutin kan Lebih gampang Dan lebih enak Ya Kayak tadi 28 28 14 Dan seterusnya Kita aja dulu Intro Punya waktu Satu minggu Ya Untuk Memperdalam Piktik ini Dan juga Dikasih latihan Di worksheet Sorry Gak ada pertanyaan Udah habis Sudah mau Makan siang Saya Stop recording Sari kata Nitin Bika Seterusnya Sari kata